Intro Wakil Bupati Okus Selatan Solihin Abu Asir menghadiri rapat paripurna DPRD masa persidangan kedua dalam rangka pembahasan RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Okus Selatan, Senin 6 Agustus 2019. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Yohana Yudayanti dan anggota FKPD Sekda, Sekwan, para asisten, para staf ahli, inspektur, kepala dinas atau badan, kantor, bagian, para camat, kepala intansi vertikal, BUMD, BUMN, serta undangan lainnya. Wakil Bupati Okus Selatan Solihin Abu Asir dalam sambutannya menyampaikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan telah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Wakil Bupati Okus Selatan Solihin menambahkan berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Okus Selatan tahun 2019 telah disampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Okus Selatan baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Okus Selatan tahun anggaran 2019 Kemudian Wakil Bupati Okus Selatan Solihin juga menyampaikan kesepakatan bersama kebijakan umum APBD dan prioritas pelapon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2019 telah ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Okus Selatan Wakil Bupati Okus Selatan Solihin Abu Wasir berharap kepada Dewan agar pembahasan dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah kita sepakati bersama dan rancangan perubahan APBD Kabupaten Okus Selatan tahun anggaran 2019 dapat disetujui menjadi peraturan daerah Kameramen Henki, reporter Asliya, InFocus TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati